Terima kasih Ibu Ika atas kesempatan yang diberikan Selamat pagi Bapak Ibu Haywin yang sudah hadir di webinar pada pagi hari ini Sebelum kita mulai acara ini, baiknya kita akan memulai seluruh kegiatan Langkai kegiatan kita ini dengan doa Dan doa ini akan saya pimpin secara katolik Mohon mengikuti dengan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas sejarah karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada pagi hari ini Sehingga kami semua dapat berkumpul pada acara seminar The Secret Behind the Universe of Local Vogue Berkati kami ya Tuhan, berkati juga para pembicara dan berkati pula kami para peserta yang hadir di dalam webinar ini Semoga semua informasi yang diberikan oleh para pembicara dapat menjadi berkat Dapat menjadi pengetahuan yang baru untuk kami Sehingga kami bisa mengembangkan dunia pangan Baik di lingkungan sekitar kami maupun memajukan teknologi pangan di Indonesia Berkati pula Tuhan, orang-orang yang belum bisa hadir pada webinar pada pagi hari ini Semoga mereka semua diberikan kesehatan dan keselamatan seluruh rangkaian kegiatan ini Kami serahkan ke dalam panganmu ya Tuhan Dan beri otak pergataan Semoga semua kegiatan yang akan berlaku pada hari ini dapat berjalan dengan lancar Amin Selamat malam Bapak dan Putra dan Bapak Tuhan Terima kasih Pumita Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya Kepada seluruh peserta webinar dimohon untuk mengikuti dengan sikap sempurna Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Salam sejahtera Terima kasih telah menonton 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 Halaman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 들ah menonton Terima kasih telah menonton Selah menonton Terima kasih telah menonton untuk dokumentasi. Nah, jalannya webinar akan terasa kurang jika tanpa moderator. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan moderator untuk webinar hari ini. Beliau adalah Ibu Dr. Mas Diana Cintrakasipadaga, selaku dosen Universitas Ciputra yang sudah mempunyai banyak sekali pengalaman. Beliau ahli di bidang mikrobiologi dan mempunyai pengalaman sebagai ketua bidang akreditasi maupun sertifikasi internasional. Deputi AISO dan juga memiliki pengalaman banyak dalam penelitian dengan penelitian beliau yang terakhir yaitu total cemalaran coliform pada usus ayam roiler yang diduga terinfeksi E. coli. Baik, tidak berapa-apa-apa, saya persilahkan kepada Ibu Mas Diana untuk memulai jalannya webinar hari ini. Baik, terima kasih Ibu Ika sebagai MC. Baiklah hadirin peserta seminar yang kami hormati dan juga adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Ijinkan saya akan memandu jalannya diskusi seminar dari pagi sampai siang hari ini walaupun dilaksanakan secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Namu buddhaya dan salam kebajikan. Kita akan memasuki acara inti yang tentunya sudah sangat kita nantikan bersama karena materinya sangat menarik. Yaitu penyampaian dari narasumber yang merupakan pakar di bidangnya dengan pengalaman yang sudah tidak dapat diragukan lagi. Sebelumnya izinkan saya akan menyapa para narasumber yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Yang pertama adalah yang terhormat Ibu Marina Nur Pratifi Master Management merupakan Food and Nutrition Consultant. Selamat bergabung Ibu. Terima kasih atas berkenannya memberikan materi pada pagi hari ini. Yang kedua Bapak Dr. Novi Nur Hidayat, riset saintis dari LIPI. Selamat datang Bapak. Selamat bergabung juga. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah Bapak Dr. Joko Sulistio, dosen atau senior lecturer pada FTP Universitas Siputra Surabaya. Terima kasih Bapak. Baiklah para peserta webinar yang berbahagia sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya hayat yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kecukupan gisi masyarakat dan juga diversifikasi produk olahan. Dengan potensi tersebut, melalui teknologi pengolahan pangan, maka dapat dikembangkan berbagai olahan pangan yang dapat disandingkan dengan beras, nanti Bapak Ibu akan mendengarkan, sebagai menu sehari-hari, serta juga mendorong dan mengembangkan penganeka ragaman pangan berbasis sumber daya lokal dalam memenuhi kebutuhan gisi masyarakat. Bagaimana potensi dari beberapa pangan lokal di Indonesia ini akan diungkapkan pada webinar hari ini. Itulah sebabnya kita mengambil tema The Secret Behind Uniqueness of Local Food. Sebelum kita mulai, baiklah saya akan menyampaikan beberapa ketentuan dalam jalannya seminar ini. Penyampaian materi akan dilaksanakan secara paralel dengan durasi 20 menit untuk setiap pembicara. Selama pembicara menyampaikan materi, peserta dapat menuliskan pertanyaan pada kolom cat, dan sesi tanya-jawab nanti akan dibuka setelah ketiga pembicara menyampaikan materi. Jadi itu ketentuan-ketentuan selama Bapak-Ibu dan adik-adik mahasiswa mengikuti jalannya webinar ini. Baiklah, saya akan mengundang pembicara pertama, Ibu Marina Nur Pratifi, untuk menyampaikan materi dengan judul Potensi Pangan Lokal untuk Kreasi Lesat Bebas Gluten. Sebelumnya saya akan membacakan Curriculum Vitae Ibu Marina dulu. Jadi Ibu Marina ini, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, beliau adalah Food and Nutrition Consultant, yang tentunya sudah sangat pakar di bidangnya. Beliau lulusan S1, Ilmu Teknologi Tangan Universitas. Maaf, IPB University sekarang, Institut Pertanian Bogor. Mohon maaf, saya sampai salah menyebutkan, padahal itu adalah almamater S1 saya. Kemudian beliau juga mengambil S2 Management Business sama di IPB University. Pengalaman bekerja beliau, kita lihat di sini, luar biasa. Beliau adalah Direktur Bidang Program, kemudian dan founder dari Tepung Loka-Loka. Inilah yang akan nanti dikupas tuntas oleh Ibu Marina. Beberapa buku yang sudah diterbitkan, ditulis oleh beliau cukup banyak. Ada 300 bahan penuh parpangan, ada porsi metri, aneka resep olahan, resep olahan tepung mokaf, aneka media sosialisasi. Baiklah, kita undang bersama Ibu Marina untuk menyampaikan materinya kepada Ibu Marina, di persilahkan. Waktunya 20 menit itu monggol. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marina Nurpa TV. Di sini kita akan mencoba sharing ya, mengenai pangan lokal, khususnya pangan lokal di bidang, apa, suber karbohidrat. Oke, nah jadi semoga sudah nampak ya, semoga sudah terlihat di sini materi saya. Oke, jadi dengan judul potensi pangan lokal untuk kreasi lezat bebas gluten. Nah, di sini untuk perkenalkan tadi sudah ya, perkenalan diri oleh Ibu Moderator. Saya di sini sebagai COO dan founder, dan berdua dengan adik saya ini kita join ya. Yang satu lulusan teknologi pangan, yang satu lulusannya agribisnis gitu, sebagai co-founder. Oke, jadi kalau misalnya kita ingat ya, ini adalah satu pernyataan yang mungkin sudah diketahui ya, dan melekat di benak semua orang gitu ya. Bahwa pangan di sini adalah urusan mati hidupnya suatu bangsa ya. Ini adalah kutipan pernyataan dari Bapak Insinyo Soekarno, 70 tahun yang lalu dan sangat masih relevan hingga saat ini. Oke, nah sebaiknya pangan yang kita konsumsi itu adalah pangan lokal. Nah, kalau kita melihat definisi pangan lokal berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai potensi dan kearifan lokal. Nah, pangan lokal itu bermacam-macam. Ada sumber karbohidrat, protein, baik hewani maupun nabati, sayur buah, sumber minyak lemak, maupun aneka bumbu dan rempah. Nah, kenapa sih kita harus mengutamakan konsumsi pangan lokal gitu ya? Karena di sini adalah sumber keragaman bahan pangan untuk kita mencapai ketahanan pangan dan gizi. Kemudian pasokan pangannya juga lebih mudah ya diatur, apalagi dalam kondisi pandemi ini terjadi hambatan distribusi global. Kemudian usaha pangan lokal tentunya berpotensi untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak milenial zaman sekarang gitu kan ya, mungkin lebih kenal dan lebih bangga mengkonsumsi katakanlah ikan salmon dibanding dengan kembung. Lebih bangga mengkonsumsi granola gitu ya dibandingkan dengan sorghum. Nah, siapa yang sudah pernah makan sorghum? Oke gitu, jadi makan pangan lokal kita ini sebenarnya pelan-pelan terlupakan oleh pola makan kita sendiri gitu. Nah, jadi di sini di webinar ini yuk kita angkat lagi pangan lokal kita, kita kembali lagi ke lokal food kita ya, meskipun pangan impor juga. Tidak mungkin kita hindari ya, tapi kita lebih mengutamakan di sini adalah konsumsi pangan lokal. Oke, untuk hari ini yang kita bahas, seutama di materi saya adalah untuk sumber karbohidratnya. Untuk sumber karbohidrat, ini kita ketahui ada dua jenis. Ada yang serealia, di mana kandungan proteinnya lebih tinggi, dan ada umbi-umbian yang kandungan proteinnya lebih rendah. Meskipun secara kandungan energi dan karbohidratnya ini hampir sama. Yang membedakan terutama adalah kandungan karbohidrat. Jadi, kalau kita mau mengkonsumsi pangan lokal sumber karbon dari umbi, kita harus ekstra protein ya, karena proteinnya hanya 1-2 persen ya, kecuali kentang yang agak tinggi. Nah, kalau untuk serealia, ini cukup tinggi sekali proteinnya ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini ada kandungan zat gizi dari berbagai pangan lokal sumber karbohidrat. Ini saya ambil dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian ya, sumbernya. Nah, sekarang sudah mau menjadi Badan Pangan Nasional. Oke, ini untuk beras lah ya. Untuk beras, ini pangan lokal kita ya. Per 100 gram itu energinya 360 kilokalori, dengan protein 6,8. Bandingkan dengan hotong. Hotong ini adalah tanaman spesifik lokal yang ada di Pulau Buru, di Maluku ya. Proteinnya hampir 10, dengan energi yang hampir sama. Oke, kemudian sini ada jewawut, jali. Nah, ini sudah pangan-pangan lokal yang agak susah didapat ya. Kemudian sorgum, ini banyak dibudidayakan di NTB. Ini ada teman saya membudidayakan sorgum sampai mengolah. Jadi, dia membuat aneka olahan sorgum. Kemudian kalau kita berancak ke ubi-ubian tuh, kecil ya. Kecil sekali proteinnya. Tapi energinya hampir mirip. Kemudian karbohidratnya juga hampir mirip di sini. Oke, nah ini ada Oyek Tiwul. Ini mudah ditemukan di Jawa ya. Kalau Ciputra University ini, lokasinya di Surabaya. Mungkin Oyek Tiwul ini kan nggak aneh ya. Kemudian ada Mibendo. Ini di Jogja. Ini dibuat dari singkong juga ya. Kemudian ini ada ubi-ubi jalar. Kemudian sagu. Nah, sagu ini, sagu bakar tepung, dia tinggi ya. Tapi kalau tepung sagu juga proteinnya rendah. Talas Bogor ini, tapi di Bogornya udah nggak ada, udah sedikit ya. Jadi, kita banyak mengimpor dari sukabumi. Untuk talas Bogor itu sendiri ya. Nah, kemudian di sini saya mencoba membuat tepung loka-loka. Adalah campuran berbagai macam tepung gitu ya. Ada tepung beras, tepung sagu Papua, kemudian tepung mokaf, kemudian tepung maizena. Nah, ini energinya 360 kilokalori, dengan proteinnya 3 gram. Nah, jadi dengan campuran itu kita lumayan ya bisa meningkatkan kadar proteinnya. Karbohidratnya juga hampir mirip. Nah, ini kalau kita lihat, kita ini pola konsumsi tengah sumber karbohidratnya adalah BT. BT ini adalah beras terigu. Beras terigu ya. Nah, untuk terigu ini kebutuhannya terus ya meningkat ya. Dari tahun 2010 sampai 2020. Maaf, izin sebentar. Oke, saya lanjut lagi, mohon maaf. Nah, ini impor gandum ini terus meningkat. Ya, bayangkan tahun 2010 kita baru mengimpor gandum 5 juta ton. Tahun ini sudah di angka 10 jutaan ya. Dua-dua kali lipat meningkat dalam 10 tahun. Nah, sementara produksi ubi kayu kita, ini saya bandingkan kenapa ubi kayu. Karena ubi kayu ini adalah jenis karbohidrat yang ketika diolah menjadi tepung, ya, tepung mocaf, ini dia memiliki karakteristik yang bagus. Dan dia adalah jenis umbi-umbian yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia dari segi pola konsumsinya. Ya, dilihat dari produksinya juga dia cukup tinggi dibandingkan umbi-umbian yang lain. Ya, ini selain beras ya. Nah, tapi sayangnya ubi kayu ini tidak menjadi program nasional. Yang jadi program pengembangan nasional itu adalah beras dan jagung. Jadi, jagung ini terutama untuk pakan. Nah, jadi di sisi lain kita ada kebijakan diversifikasi pangan, pengalian dari gandum ke tepung-tepung lokal non-terigu. Tapi di sisi lain untuk peningkatan produksinya tidak didupung. Lihat, ya, dia angkanya menurun. Seperti ini, ya. Oke, nah, sekarang gimana nih caranya kita mencoba untuk mensubstitusi tadi barang impor? Ya, barang impor. Ya, sebentar dulu. Mohon maaf, ibu moderator dan peserta. Ini anak saya susah dikondisikan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi bagaimana ya strateginya kita mencoba mensubstitusi tepung-terigu ke pangan lokal tadi? Saya mencoba mengkampanyekan pangan lokal sejak tahun 2010 sampai tahun 2019. Itu susah banget bergeraknya. Nah, akhirnya kita coba cari apa ya yang trend di masyarakat? Kira-kira apa yang bisa diterima oleh masyarakat? Jadi, mereka tuh nggak peduli pangan lokal gitu sebenarnya. Yang mereka pedulikan ternyata adalah pola makan, gluten-free diet. Betullah, setelah tahun 2020 kita mencoba mengganti jargon dari ayo kita konsumsi pangan lokal menjadi ini loh olahan gluten-free yang enak gitu kan. Nah, itu baru kita produknya bisa diterima dan lebih cepat tersebar di masyarakat. Ternyata gluten-free itu tidak hanya sekedar gluten-free, tapi di sini ada syaratnya. Jadi, mengacu pada badan POM disebut gluten-free kalau uji kandungan glutennya 0-20 mg per kg. Karena beras sekalipun tuh masih ada glutennya meskipun sedikit. Kalau rendah gluten 21-100, dan kalau dia mengandung gluten, tinggi gluten lebih dari 100 ppm. Oke, jadi kalau kita mau bilang produk kita gluten-free, kita harus uji dulu gitu ya, karena harus sesuai. Oke, masalah berikutnya muncul. Nah, ini adalah masalah olahan gluten-free. Mie, kita bikin mie lengket, patah-patah ya. Bikin roti tawar, keras kayak batu. Bikin cupcake, ini juga keras gitu ya. Dan teksturnya beremah, dan aromanya tuh masih keluar aroma yang nggak enak dari khas tepungnya itu. Oke, sehingga pengalaman saya baru 10 tahun ya, masih junior dibandingkan Bapak-Ibu pembicara yang lain. Di sini kita lihat bahwa ternyata tepung tunggal, tepung tunggal tuh apa ya, mokaf saja, tepung beras saja, tepung talas saja gitu ya. Itu nggak bisa diolah jadi beragam makanan. Perlu kombinasi. Kita harus mengenali nih, terutama di sini mungkin adik-adik mahasiswa nih ya, yang masih belajar. Ada perbedaan karakter antara tepung dan pati. Perbedaan karakter antar bahan baku. Beras tentu karakternya berbeda dengan sagu. Kita bisa lihat dari kandungan patinya, seratnya, amilosanya, amilopektinnya, kemampuan membentuk gelnya. Nah, karakteristik ini yang sangat penting ketika kita mau mengolah makanan bebas gluten yang rasanya enak. Kemudian kombinasi antar tepung, antar pati. Setelah kita paham karakteristiknya, kita baru mencoba nih, kita coba trial, kita kombinasikan. Kalau tepung A plus B plus C plus D jadinya apa? Tepung A plus B doang jadinya apa? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita memang harus mencari peran gluten, ini penggantinya apa. Nah, di sini saya coba cari, kita belajar lagi, itu menggunakan golongan hidrokoloid seperti keragenan, santan, gam, lukomanan, arabic gum, guar gum, CMC, maupun psylium khas. Nah, ini apa juga dari berbagai macam hidrokoloid, kita coba nih, apa dia yang kombinasinya itu yang cocok? Ternyata dari saya belajar juga, ketemulah kombinasi antara santan gum dengan glukomanan. Glukomanan ini ekstraksi dari tepung porang. Oke, nah ini kita studi kasus ya. Ini contoh yang saya pernah coba. Jadi sebelah kiri ini minyak itu cenderung nempel, nggak mau panjang, ya kemudian mudah patah. Sementara yang sebelah kanan ini, dia bisa panjang seperti ini, lihat ini GF ya, gluten free 100% tanpa terigu. Kemudian juga teksturnya tidak mudah patah, ya kemudian juga dia tidak lempek ketika dimasak. Ternyata yang membedakan itu hanyalah kandungan airnya. Yang ini lebih banyak airnya 10 gram, yang ini jumlah airnya pas. Jadi si tepung-tepung bebas gluten tadi mempunyai kapasitas penyerapan air yang berbeda-beda. Kita harus mencari penyerapan air optimalnya dia, supaya dia menghasilkan ini dengan tekstur yang diinginkan. Bayangkan coba ya, pusing-pusing nyari ternyata hanya mengurangi 10 gram air, benar-benar 10 gram air per satu resep. Jadi yang saya pelajari di sini adalah beda kombinasi tepung, beda kemampuan menyerap air, dan kita harus mencari kadar penyerapan air maksimal tadi untuk membuat tekstur mie yang bagus. Kemudian ini, case berikutnya di martabak. Ini juga martabaknya gluten-free. Saya pakai takaran setiap bahan sama, maksudnya jumlah cairannya sama, jumlah lemaknya sama, jumlah tepungnya sama. Nah yang saya bedakan adalah jenisnya, jenis tepungnya dengan jenis cairannya. Ketika saya pakai tepung tunggal, hanya mau kaff aja, ini hasilnya seperti ini, bapak, ibu, dan adik-adik mahasiswa ya. Jadi dia bantat, nggak mau bersarang. Dan ini tidak diinginkan konsumen pasti, buat apa kita rilis resep yang tidak bisa diterima oleh publik. Seperti ini kalau pakai tepung tunggal aja. Kemudian saya pakai tepung komposit, saya pakai tepung loka-loka, campuran empat jenis tepung di sini, dan pakai susu cair untuk cairannya. Hasilnya dia bersarang di sini ya, empuk dan lembut. Nah kemudian ketika saya ganti susu cairnya dengan air minum, air minum biasa, air putih, ternyata hasilnya lebih kenyal, lebih mirip seperti martabak yang dijual di abang-abang gitu ya, yang kaki lima maupun yang premium, itu mirip teksturnya seperti itu, dan ternyata lebih disukai oleh konsumen. Ini hasil trial dan uji coba kita ya, uji coba terbatas di lingkungan kita seperti ini. Gitu ya, jadi untuk mendapatkan satu resep gluten-free ini, kita harus mencoba berbagai variasi ya tentunya dengan pengetahuan-pengetahuan dasar yang kita peroleh selama perkulihan. Utamanya saya di sini sepas di belajar teknologi pangan. Oke, di sini saya kasih sedikit bocoran ya, jadi ini hasil yang kita dapatkan selama kurang lebih setahun terakhir ya. Kita membuat tepung komposit. Contoh, kalau kita bikin aneka cake sama cookies, mau tepung tunggal boleh, tepung komposit boleh gitu ya. Untuk cake, hidrokoloidnya nggak usah. Untuk cookies, hidrokoloidnya nggak usah, tapi kalau pakai hidrokoloid, dia lebih kompak adonan cookiesnya ya. Kemudian untuk seperti ini, mie, kulit dimsum, kulit pangsit, roti, pizza, donat, pastry, martabak, kreps, kulit risoles, ini sebaiknya pakai tepung komposit. Karena kalau tepung tunggal, nanti hasilnya dia tidak terlalu bagus. Dan ini ada kombinasinya, kalau tanda V ini berarti dia harus pakai hidrokoloid, kalau X atau V berarti hidrokoloid atau tidak terlalu pengaruh gitu ya. Kalau X berarti dia tidak perlu pakai hidrokoloid. Ini ya, aneka olahan pangan lokal atau yang kita sebutnya sebagai gluten free. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa loh, nggak pakai terigu itu bisa. Tinggal kita cari aja seperti apa komposisinya. Terus capek amat ya, kita bikin komposisi macam-macam untuk aneka olahan ini gitu kan. Nah, makanya di sini saya membuat tepung lokal-lokal di sini, satu jenis tepung ini bisa bikin semua hal ini. Bisa bikin semua hal ini, hanya menggunakan satu jenis tepung saja. Seperti itu, kira-kira yang inovasi yang kita munculkan di sini. Oke, nah ini kita juga membuat kelas-kelas online gitu ya, untuk membantu konsumen kita berhasil ya membuat olahan gluten free. Karena meskipun ini sudah serba guna, tapi kadang-kadang untuk membuat aneka olahan itu ada tipsnya, ada triknya tersendiri. Dan itu sangat membantu banget ilmu dasar yang saya peroleh saat saya kuliah S1. Nah, ini ada beberapa contoh kreasi kita. Ini ada kuesus. Ini enggak pakai triku sama sekali. Ini sama, masih kuesus juga, cuman kita bentuk seperti pizza, roti tawar, kue kering, pie. Kemudian ini ada olahan ikan, ada bakso, sosis, nugget, olahan protein hewani. Aneka kue kering, ini kukis ikan, kukis ikan tuna, kemudian ini mie basah. Hijau ini menggunakan campuran bubuk kelor. Kemudian ini kita lihat ya, siomai dan dimsamnya. Aneka cake-nya benar-benar enggak ada bedaannya seperti kalau kita mengolah terigu. Dan tidak ada aroma yang mengganggu, tidak ada rasa yang seret. Ini kita bikin bakwan less fat. Jadi ini kita, sedikit banget minyaknya ya, untuk mengoles dan kita panggang, dicetakan bulat-bulat. Jadi lebih sehat lah. Kemudian sayurannya juga kita takar. Ya, kemudian ini ada roti kukus, mbronis, okonomiyaki, aneka kukis ya, dan ini ada roti kukus juga, dengan menggunakan campuran wortel dan sawi. Ya, jadi warnanya kuning dan hijau, ini kuningnya enggak terlalu keluar ya. Oke, Nah, ternyata, ya ternyata, enak aja enggak cukup loh. Ya, orang-orang enggak tahu sebenarnya pola makan yang benar itu seperti apa. Jadi ketika kita bikin cemilan, sebenarnya mereka itu satu hari boleh makannya satu, apa dua, apa lima. Ya kan, gitu kan. Kadang kita asal makan aja. Produsen pun, misalnya, dia mengemas produknya, itu ya terserah dia. Dia misalnya bikin soft cookies, bikin soft cookies satu boxnya isi enam. Nah, enggak disertai petunjuknya, ini untuk enam orang, atau untuk tiga orang, kayak gitu kan, atau untuk dua orang, atau malah untuk dua belas orang, karena ukurannya terlalu besar, satu orang sekali cemilan. Nah, makanya di sini, kita coba juga berikan bagaimana tekanan sajinya sesuai prinsip gizi seimbang. Jadi, pangan lokal aja enggak cukup, enak aja enggak cukup, tapi cara makannya juga harus benar. Seperti itu, kira-kira, apa namanya ya, misi yang mau kita bawa nih, dengan tepung lokal-lokat tadi. Ternyata, ini adalah ukuran pie, ukuran sekitar diameternya enam sampai tujuh senti lah ya, catakan pie yang kecil-kecil itu ya, yang sedeng lah ya. Satu kali makan, ternyata energinya 169 kilokalori, kurang lebih. Ya, atau satu hari, satu kali, kalau satu hari, dua kali cemilan, berarti kita hanya boleh makan dua pie ini tanpa cemilan yang lain. Kalau kita pengen cemilan yang lain, dalam satu hari nih, untuk orang dewasa rata-rata, kita hanya boleh makan pie, ini satu potong aja. Sisanya kita boleh cemil yang lain. Nah, seperti itu, kira-kira ya, karena satu kali cemilan itu kurang lebih 175 sampai 200 kilokalori. 150 sampai 200 kilokalori lah, kira-kira satu kali cemilan. Kalau satu hari dua kali cemilan, berarti maksimal cemilan itu yang masuk 400 kilokalori. Atau 20% dari kebutuhan harian, ya, untuk orang dewasa. Untuk anak-anak beda lagi. Nah, ini kemudian, kalau kami sebagai disini pelaku usaha, jangan sampai, apa namanya, janji yang kita sampaikan itu hanya berlaku untuk kita saja. Tapi nggak diterima oleh konsumen, kan percuma gitu ya. Nah, jadi ini kita melihat beberapa testimoni konsumen kita yang memang menggunakan tepung loka-loka. Seperti apa gitu ya. Nah, disini ada yang bikin bakuan itu juga empuk, lembut, bikin kukis, itu apa namanya, juga enak. Kemudian, ini adalah salah satu pengusaha olahan juga yang ke kita ya, supplier bahan bakunya. Dan ini disukai banget sama konsumennya dia juga. Kayak gitu ya. Dan ini membandingkan antara tepung loka-loka dengan tepung terigu. Dengan resep yang sama ya, resepnya Tintin Rainer, bikin muffin coklat pisang, ternyata anak-anaknya lebih suka yang pakai loka-loka. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Itu mungkin sharing yang bisa saya sampaikan ya. Jadi, jangan ragu untuk kita sama-sama mengembangkan pangan lokal, apapun itu jenis pangannya. Kalau saya disini mungkin memang fokusnya di sumber karbohidrat gitu ya. Jadi, berusaha untuk, kita bisa loh, sebenarnya nggak perlu pakai terigu. gitu kan ya. Tapi, itu nggak diterima sama orang. Tapi, kita harus bilang ini loh, gluten-free diet dia lebih sehat, kemudian lebih kayak serat juga. Kayak gitu ya. Dan bisa diolah menjadi olahan yang bermacam-macam juga. Kurang lebihnya, mohon maaf, nanti mungkin kalau ada yang lebih pengen ngulik, kita bisa diskusi ya, di sesi diskusi setelah paparan dari narasumber. Atau bisa juga berkunjung ke website kami di lokaloka.com atau Instagram di at tepung.lokaloka. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Wow, wow. Itu ucapan saya pertama kali. Luar biasa, Ibu Marina. Terima kasih. Masih muda, sangat inovatif dan kreatif. Mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa kita, mahasiswa seluruh Indonesia yang saat ini mengikuti webinar ini. Terima kasih, Ibu Marina. Paparan yang sangat menarik. Luar biasa. Selanjutnya, peserta webinar yang berbahagia, ini tidak kalah menariknya. Kita masuk atau kita simak materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Novi dengan judul Incredible Edible Tropical Fruits Probiotics. Sebagai mana pembicara pertama sebelum Bapak Novi menyampaikan materinya, kita simak bersama kurikulum Vitae dari Bapak Novi, beliau adalah riset saintis di LIPI. Pendidikan Bapak Dr. Novi ini lulusan biologi dari mohon maaf ini agar, dari Kansas University, kemudian Master of Science-nya dalam bidang microbiology, demikian juga PhD-nya dalam bidang microbiology lebih khusus pada molekuler biologi. Mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa, sebagai internasional editor dan juga mengikuti riset sebagai riset microbiologist pada lembaga-lembaga internasional. Publikasi beliau juga cukup banyak di sini publikasi yang tahun 2019 sampai kalau kita lihat di sini diterbitkan pada jurnal internasional yang berreputasi. Jadi itulah pengalaman Bapak Novik. Mari kita sambut Bapak Novik untuk menyampaikan materinya kepada Bapak Novik dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Wb. Salam sejahtera dan izinkan saya untuk memulai cerita. Ini mungkin cerita, jadi kita coba sharing cerita tentang mungkin agak berbeda dengan yang sebelumnya. Saya coba share dulu. Oke. apa sudah bisa dilihat itunya? Maaf. Sudah, Bapak? Sudah, ya. Oke. Sudah, sudah. Saya belum lihat. Entah. Saya yang masalah. YouTube. Betul. saya belum bisa melihat mulai apa yang saya share malah. Bentar ya. Oke. Di screen saya malah tidak terlihat ya. Bapak share sendiri ya, Pak. Pak, ya. Iya. Gimana? Oh, barangkali Pak Panitia bisa dibantu jika Bapak Novik ada kendala. Saya sendiri. Di sini hanya terlihat kelihatannya. Nah, ini sudah, Bapak. Sudah? Iya. Oke. Baik. Terima kasih. Jadi, ini berbeda dengan yang tadi bicarakan. Kita mengalih ke buah. Mungkin kita beruntung di Indonesia hidup di daerah yang matahari bersinar sepanjang tahun, kemudian juga air cukup berlimpah, jadi kita punya buah hampir sepanjang tahun. Ini adalah satu gambaran buah yang suatu pameran, dan kita juga sudah sepakat bahwa buah ini ya jelas kayak nutrisi. Tapi yang ingin saya coba sampaikan di sini adalah keunikannya yang berbeda dengan tempat yang lain. yang pertama, buah itu umumnya tumbuh di daerah atau di tanah-tanah yang tinggi, kalium. Kalium adalah salah satu mineral penting. Kalium itu membantu kita menjaga dan melihara sistem sarap kita, baik motorik dan sensorinya seperti itu. Kemudian juga yang kedua yang perlu saya sampaikan di sini, kita hidup di Indonesia dengan banyak gunung berapi. Kita daerah vulkanis. Daerah vulkanis tentunya kaya dengan sulfur dan selenium. Inilah yang membedakan dengan yang lainnya. Buah-buahan kita kaya dengan sulfur dan selenium. Sulfur dan selenium merupakan komponen penting bagi protein fungsional. Bukan sukulasi itu fungsional di sini. Akhirnya protein berperan penting dalam metabolisme tubuh kita. Sebagai contoh merupakan komponen umum daripada sisi aktif daripada enzim yang bekerja nanti bekerja banyak kalau di sana kita cerita. Kemudian juga selenium juga penting karena selenium merupakan salah satu komponen utama di asam amino yang baru. Asam amino yang ke-21 dan ke-22. Mungkin dulu kita belajar asam amino itu hanya sampai ke-20. Sekarang ada teman baru adalah sirenocysteine dan sirenometheonine. Karena juga penting sekali salah satunya adalah yang menjaga tubuh kita supaya tetap seimbang antara yang hidup dan mati. Pengertian hidup dan mati adalah sel sel tubuh kita. Jadi sama juga seperti yang lain juga sel sel ada yang mati dan ada yang penggantian yang baru seperti itu. Dan kaitannya dengan kanker mungkin ini yang bisa menyusah kanker untuk mati untuk benuh diri. Dan yang paling penting di sini yang coba saya diskusikan hari ini adalah ternyata di buah-buahan kita juga itu kaya dengan makhluk halus. saya katakan makhluk halus karena ini adalah makhluk hidup jadi ukurannya kecil halus sekali tidak terlihat dengan mata kita itu adalah kait dengan bakteri jamur dan sebagainya yang berfungsi membantu tubuh kita. Ini adalah makhluk halus yang baik mikroorganisme yang baik tersebut dengan probiotik pro itu mendukung jelas biotik adalah kehidupan yang mendukung kehidupan kita. Tidak hanya probiotik di buah tetapi juga disiapkan juga prebiotiknya makanan bagi probiotiknya. Jadi ini adalah keunikan yang kita dapatkan yang ada di buah mungkin juga rahasia yang jarang orang kita ketahui. Kita bicara masalah probiotik disini hari ini kita diskusi detail tentang probiotik kita coba fokuskan peranan probiotik di dalam mencegah dan mengontrol penyakit infeksi dan penyakit ketuaan maksud saya penyakit yang membawa tubuh kita menurun daya daya tahan tubuh kita dan sebagainya. Tapi sebelum itu mungkin ada baiknya kita lihat definisi probiotik probiotik itu harus mahluk hidup harus hidup yang kedua jelas bukan penyebab penyakit yang ketiga diaplikasikan dan dipakai dalam jumlah tertentu saja jumlah tertentu saja jumlah disini sekitar sejuta sampai satu miliar jadi ada jumlah tertentu kurang dari itu atau lebih dari itu mungkin tidak dikategorikan sebagai probiotik fungsinya itu untuk meningkatkan sistem kesehatan dan sistem imunitas dalam kondisi pandemi seperti ini tentunya ini yang menjadi lebih penting coba kita bahas satu-satu probiotik ini probiotik ini umumnya adalah bakteri seperti gambaran yang tadi sana kemudian buah yang ingin saya fokuskan disini adalah buah markisa cerita teknisnya adalah seperti ini ini salah satu daerah penelitian kami ini ada di Sumatera Utara Jateran Tinggi Karo itu adalah Gunung Sinabung yang sampai saat ini tetap mengeluarkan muntahannya nah di daerah ini bisa kita banyak sekali dijumpai orang bertanam dengan buah markisa Sumatera Utara dengan markisanya ini dari daerah sini dan dari sini kita bisa mengisolasi satu teknik tertentu adalah bakteri probiotiknya tidak banyak dibandingkan dengan bakteri yang lainnya ingat di buah itu ternyata jumlah probiotiknya relatif rendah mungkin belum dikategorikan sebagai probiotik karena jumlahnya di bawah satu juta jadi kalau kita makan buah itu ya makan sel probiotiknya tetapi belum bisa berfungsi sebagai probiotik karena jumlahnya kurang kecuali kalau kita mau makan buah 5 kilo 6 kilo nggak mungkin kan nah disanalah kita berpikir bagaimana kalau kita mengambil probiotiknya membawanya menumbuhkannya ke jumlah yang cukup sehingga kita mendapatkan jumlah dan fungsi probiotiknya nah itulah kita ambil probiotiknya kemudian kita siapkan di dalam bentuk satu yang dibungkus mungkin dikenal dengan kalau teknologi pangan ada mikroenkapsulasi nah jadi serbuk sekarang serbuk ini relatif aman dan bahkan setahan di suhu ruang dan kemudian juga secara teknis juga ini kita pelajari bahan aktifnya jadi kita fokuskan di penyakit infeksi dan penyakit degeneratif nah kita fokuskan di bahan aktif yang disebut dengan manus spesifik adesin dan purikase ini mungkin istilah yang mudah-mudahan mulai dikenal nah kalau kita lihat artinya adesin itu adalah seperti lem adesif kan ya yang spesifik mengikat gugus manosa manosa itu adalah molekul mis gula juga jadi ini ada seperti lem pengikat gugus manosa nomor satu ada di mana nanti kita lihat bagaimana ini berperan penting dalam mencegah infeksi dan yang kedua adalah urikase itu urat kalau kita kenal mungkin yang bergama asam urat kenal penyakit asam urat nah urikase adalah enzim yang mendegrasi asam urat yang nanti bisa membantu orang yang sakit gouh atau sakit dengan asam urat baik kita berlangkah lagi ini gambarannya mungkin jadi tadi bagaimana kita sudah bisa mendapatkan probiotiknya kita tumbuhkan dalam satu suspensi kan biasa kemudian kita proses dengan sped drying menjadi bentuk serbuk setelah serbuk ini yang simpel serbuknya bisa kita bungkus dalam saset bisa dibawa kemana aja masuk kantong dan sebagainya bisa Bapak Ibu kalian taburkan di katakanlah sereal atau apa maaf buah-buahan Ibu juga bisa mendapatkan Bapak Ibu mendapatkan probiotiknya di sana kemudian juga kita bisa tambahkan ke mungkin yang umum adalah untuk diare itu oralit jadi oralit terus probiotik kita tahu oralit kan hanya untuk mengganti cairan yang hilang kan waktu kita diare tetapi yang mengontrol atau membunuh penyebab diarenya belum ada kan makanya tambahkan probiotik ini dan satu lagi yang unik kita coba tambahkan probiotik di bahan makanan yang lain contohnya coklat ya kita lihat juga bahkan kan anak-anak kan susah kalau makan kasih oralit kan kalau kasih coklat lebih suka kan mereka termasuk kita juga jadi itu adalah satu contoh bagaimana kita menyiapkan yang probiotik yang dari alam ditumbuhkan kemudian kita siapkan bentuk kesediaan yang mudah-mudahan lebih disukai nah ini mungkin kita bergerak ke fungsinya ini untuk mencegah infeksi kita tahu sekarang ini zamannya ini kan ini adalah Sarkop 2 penyebab covid-19 ini adalah partikel dan sini adalah ukurannya ukuran nano kecil sekali tapi kita coba fokuskan di tangannya virus juga punya tangan tempat dia mengikatkan partikelnya ke saya katakan di paru-paru dan sebagainya tangannya disebut dengan sepaikan tapi kita coba lihat secara sedikit melakukan biologi nah seperti ini lihat ternyata tangannya itu itu disusun sebagian besar oleh gugus manosa gugus manosa dan ini juga terjadi di sebagian besar partikel virus yang lainnya tidak hanya salah covid tapi juga virus-virus enterovirus yang ada di sistem pencanaan kita yang mungkin masalah atau sekalipun jadi umumnya spike itu punya tangan dan tangan itu adalah manusanya tadi kita punya lem untuk mengikat manusa kan nah bagaimana kalau kita ikat aja nih artinya tangan sipir itu kita borgol kita ikat sehingga dia tidak bisa mengikatkan dirinya ke sel targetnya oke Bapak-Ibu sekalian nah kalau kita lihat aspek membekulnya ternyata monospesifik adhesion ini seperti ini Bapak-Ibu sekalian mungkin Bapak-Ibu sekalian kenal dengan bolas mungkin kurang familiar kita tapi intinya itu adalah bola-bola yang diikat dengan satu benang atau tali diputar seperti itu bisa dilemparkan orang-orang dulu itu untuk menangkap katakanlah binatang buruan di kakinya di leher dan sebagainya dilempar seperti itu nah struktur daripada manus spesifik adhesion pun mirip seperti itu mungkin pasti seperti itu kita lihat seperti ini contohnya jadi disitu ada talinya kemudian ada bolanya dan bolanya ini spesifik hanya ke manusia dan coba lihat juga Bapak-Ibu sekalian disini ada struktur basicnya disini di bawahnya dan itu adalah sistein sistein tadi saya katakan itu adalah kondisi yang disumbangkan daripada daerah topis tadi kayak dengan sulfur dan selenium ini selenium sistein nah itu salah satu penting di kita hidup di arah tropis vulkanis dan tunya buah oke kita kembali ke sini jadi satu molekul bergabung menjadi tiga tiga bergabung menjadi empat nah yang empat ini lah fungsinya khusus untuk mengikat virus dan bakteri fatogen dan yang struktur yang 18 khusus untuk mengaktifkan sistem imunitas kita jadi satu molekul ini cukup penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh kita dari penyakit infeksi dia bisa mengikat mengimobilisasinya sehingga tidak kemana-mana kemudian sistem komplain mengaktifkan sistem imunitas yang non-spesifik kita ada makropa dan sebagainya sehingga bisa mendekat dan memakan menelannya menghancurkannya dan mempersembahkan anti-antigennya antigen terbentuk sehingga antibody tubuh kita akan menyusul disintesis dan bekerja seperti itu bapak-ibu sekalian nah itu adalah contoh salah satu bahan aktif yang ada di probiotik di dalam buah kita ini tadi kita bicara virus sama juga dengan bakteri contohnya adalah bakteri tuberculosis itu juga ada di dalam dinding selanjutnya juga ada gobis manusanya dan ini merupakan juga salah satu faktor patogenitisnya ini yang menyebabkan kita sakit dengan TBS nah ini juga karena ini adalah manusa itu bisa diikat oleh manusa yang kita dapatkan di probiotik kita kemudian juga kalau kita kena infeksi jamur juga katakanlah ini kandidesis keputihan mungkin nah di dinding sel daripada jamur tersebut juga ada kugus manusa protein ini sebenarnya protein menggunakan manusa dan manusa juga ini bisa diikat oleh manus spesifik adhesion yang ada di probiotik kita ini mungkin salah satu rahasia dari probiotik buah yang kita dapatkan dari buah-buahan di darah tropis sampai disini bagaimana Bapak-Ibu sekalian jadi kita punya sesuatu disini nah inilah salah satu pembuktiannya jadi kita coba tikus kita kerja di lab seperti itu kan kita berikan probiotik dan kita berikan juga patogen dan malah ini kita berikan salmonella ya tikus kita berikan salmonella akan sakit kan ada pengkontrolnya kemudian kita lihat nah ternyata di evitel khususnya itu itu bisa dilihat disini ada bakteri probiotik yang nempel babi disitu kemudian juga ada disini ada gumpalan dan itu adalah gumpalan daripada patogen di salmonella kita ini diikat manusia kita dan kalau sudah terikat sini kan tidak bisa kemana-mana dimobilisasi nah ini nanti gilirannya si makrof wah datang memakannya menghancurkannya dan mempersembahkannya mempersembahkan antigennya sehingga nanti sistem antibody kita bekerja sehingga kita bisa misalnya antibody-nya dan kita menjadi kebal itu pembuktian daripada bagaimana manusia ini bekerja dan mungkin salah satu yang simpelnya karena ini kita berikan salmonella itu kita lihat juga bagaimana di tikus kita ini diare frekuensi diare kelihatan juga berbeda jauh makanya tikus yang diberikan probiotik sebelum atau pada saat dia sakit itu mengalami diare jauh lebih sedikit daripada yang tidak diberikan yang kita berikan fatogen itu pembuktian kita bergerak yang kedua mungkin Bapak Ibu sekalian ini penyakit degeneratif ini adalah satu gambar kartun bisa kita lihat kita berevolusi Darwin cerita dan nenek moyang seperti primata sampai kita ke saat ini tapi bisa Bapak Ibu sekalian lihat bagaimana ukuran tubuh kita sekarang mulai langsing ramping menjadi lebih besar dan lebih obes itu karena mungkin pola makan tadi atau ada satu hal yang saya sampaikan di sini kita kehilangan satu gen di dalam evolusi kita kita memalih kehilangan satu gen yang dinamakan dengan uok uok itu daripada urat urat oxidase itu yang mengoksidasi asam urat kita kehilangan kita sudah tidak punya lagi dalam evolusi kita sehingga dengan kehilangan itu dan pola makan kita seperti saat ini itu kita cukup menderita uok itu nanti akan memproduksi enzim disebut urat yang menegredasi asam urat menjadi alantoin dan alantoin itu tidak berbahaya bisa sekalian langsung di sistem urin kita dan kehilangan itu sehingga kita tidak bisa menegredasi asam urat asam urat tetap ada di sana pada waktu muda mungkin kita bisa menegredasi sejalan perusia kita kita akan sulit menegredasi dan menghilangkan membuang asam urat kita malah lagi dengan asupan makanan yang cukup banyak mengandung urin nah kelebihan asam urat kita kenal dengan penyakit asam urat gout dimana asam urat itu bertumpuk di sendi-sendi tubuh kita mengkristal dan mengusup jelas sakit minta ampun di samping itu juga asam urat juga merupakan prooksidan yang bisa mengganggu sistem keredaran darah dan jantung kita dan yang terakhir juga bisa bertumpuk di ginjal gagal ginjal nah salah satu solusi itu adalah kita meminta bantuan probiotic kita karena probiotic ini punya masih punya gen bisa memproduksi asam urat dan kita kan bisa mengkonsumsinya kita mengkonsumsinya probiotic dia hidup dalam tubuh kita berkembang banyak dan dia memproduksi asam urat enzim pendegradasi asam urat produksi odekase harapannya jelas nanti asam urat yang dalam tubuh kita bisa didegradasi oleh enzim yang diproduksi probiotic kita menjadi allantoin dan itu bisa kita udah buang dengan sistem urinari kita sehingga asam urat kita berkurang dan kita berkurang resiko di penyakit asam urat jantung dan ginjal ini adalah pembuktiannya juga Bapak Ibu sekalian ini kita coba salah satu uji klinis dilakukan sebelum pandemi ini ada sekitar 27 orang partisipan yang kita berikan partisipan yang menderita penyakit asam urat kategori ringan dan sedang kemudian kita berikan coklat yang mengandung probiotic tadi di awal saya katakan bahwa kita juga membuat coklat yang didalami ada probiotic kita berikan dan hasilnya bisa kita lihat mulai berkurang penyakit asam uratnya tergantung individunya pola makannya juga pada intinya secara signifikan itu berkurang asam uratnya dan bahkan ada beberapa yang sudah bisa jalan dengan baik seperti itu itu adalah pekerjaan bagaimana konsumsi probiotic yang punya kurikase bisa membantu mengontrol penyakit asam urat Bapak Ibu sekalian itu mungkin dua hal yang bisa kita sampaikan tetapi mungkin kita juga perlu melihat ke luar karena ini kita diskusi tadi saya tahu bahwa Universitas Jiputra juga di dalam hal bisnis ini yang paling penting tetap di secara global ternyata probiotic juga cukup besar pasarnya kita hampir 45 bilion jadi dua tahun yang lalu kemudian cukup naik dan salah satu kunci daripada bisnis ini adalah inovasi dan novelty tentunya kalau bicara novelty probiotic buah itu belum banyak kita masih banyak menjumpai atau mungkin diproduksi kita tahu bahwa produsen pemain besarnya probiotic itu adalah dari daerah subtropis basisnya mereka adalah susu belum buah dan di kita pun beberapa sudut produksi probiotic masih assembling masih mengambil dari luar di packing disini dijual belum ada yang real produksi di dalam negeri kita apalagi dari buah nah untuk panah siswa mungkin inovasi itu apa sih sebenarnya ya kalau datil katanya kan novare artinya menciptakan sesuatu yang baru kan dan secara praktis mungkin saya yang bertanya bagaimana ini kita merubah uang menjadi ide atau merubah ide menjadi uang seperti itu mungkin di awal yang turning money into ideas itu adalah invensi kita menemukan sesuatu sama seperti kami melakukan visit menghabiskan uang mendapatkan sesuatu ide nah ide itu bisa dijual menjadi uang lagi nah itu mungkin tahapan inovasi kan ya seperti itu nah ini mungkin yang terakhir saya coba sharing contohnya nih itu adalah di buah markisa ya kalau markisa langsung diminum itu bukan inovasi lagi kan dibuat jus dibuat apa lagi banyak markisa ada juga digabungkan dengan tepung menjadi kuehnya markisa dan sebagainya kemudian juga kalau yang baru-baru ini markisa dibuat artinya dibuat dalam bentuk kapsul dan sebagainya seperti kapsul untuk obat tidur bahkan juga untuk parmasi juga kan parmasi dan kosmetik juga untuk scrubbing kemudian juga untuk body shop dan bahkan lipstick seperti itu itu udah cukup banyak seperti itu tapi disini belum ada yang bekerja ke makhluk halus ke probiotik yang di markisa itu belum ada ini salah satu tantangan seperti itu jadi itu Bapak Ibu sekalian mungkin saya mengingatkan kembali yang terakhir bahwa kita kaya dengan buah-buahan satu hal nah tadi probiotik yang kita isolasi itu dari markisa tapi kita dapatkan dari mangga dan manggis prinsipnya sama juga punya aktivitas yang sama juga kami belum tahu dari buah yang lain tapi itu peluangnya ada karena selama buah itu di darah tropis vulkanis kemudian agak asam sedikit katakan di kulitnya itu manisnya seperti manis manusia di situ ada pasti ada probiotik seperti itu bisa kita isolasi bisa kita tungguhkan kita biarkan kita ambil kita siapkan sebagai probiotik karena jumlahnya harus sesuaikan yang satu juta sampai satu miliar tadi kalau makan buahnya belum cukup kecuali kalau makan buah lima kilo gak akan mungkin kan nah jadi yang pertama itu adalah kita punya keunikan buah dan buah ini pun punya manfaat besar terutama masak yang kebiologinya atau probiotiknya unik itu karena probiotik buah berbeda dengan probiotik susu yang dari supropis yang ada di pasaran kita yang kedua probiotik itu juga bisa kita gunakan untuk penyakit infeksi kan tadi bisa dia mengikat dan mengimobilisasi patogen virus, bakteri, jamur misalnya artinya obat itu tidak jauh-jauh kok ya remedian proximity itu artinya obat itu di dekat kulit kita di buah kita atau mungkin saya juga pernah mengetahui bahwa di darah karo sana kalau anak kecil sakit makan buah terlalu banyak bisa aja karena kita tahu kan probiotiknya sedikit buah yang bakteri yang lain juga banyak sana itu mereka memberikan kulit daripada buah markisanya yang tinggi manusanya disitu bisa tidak langsung juga memberikan manusanya disana memberikan probiotiknya disana artinya kalau kita kembali ke situ obat itu tidak jauh-jauh seperti orang mabuk durian kan itu secara tradisional kan diberikan air minum yang tidak ada dari kulit durian jadi probiotik disini juga tidak jauh-jauh tidak perlu kita mengimport probiotik maksud saya yang kedua jelas kalau kita bisa menggunakan probiotik yang lokal kita kita bisa membantu menurunkan kesakitan down the morbidity kesakitan akibat penyakit infeksi atau kesakitan akibat penyakit degeneratif seperti tadi asam urat jantung kerana darah ataupun penyakit pinjelan seperti itu jelas ini akan menurunkan juga kematian kita jadi ini petang ketiga kita dan petang keempat tetap kita harus melakukan inovasi ke depan terus tidak cukup dengan apa yang ada dan yang terakhir harapan kita adalah ya have a healthy life itu mungkin Bapak Ibu sekalian ada-ada sekalian yang bisa saya sampaikan terima kasih mohon maaf bila saya bicara terlalu cepat kadang-kadang atau ada yang kurang jelas tapi silahkan kita bersekusi nanti semoga apa yang saya sampaikan dari buah kekayaan buah kita dan makhluk hidup makhluk halus yang ada dalam buah yang bisa membantu kita dalam negara kesehatan kita dalam masa pandemi ini terima kasih Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita beri aplaus dulu kepada Bapak Dr. Novik luar biasa Bapak Dr. Novik sudah dapat menceritakan hasil temuannya hasil risetnya dengan begitu sederhana sehingga sehingga kita sebagai pendengar di sini sebagai audience bisa menangkap bahwa begitu besar manfaat tropical fruits yang dimiliki di Indonesia dan banyak sekali yang belum terungkap mari Bapak Ibu para researcher dari berbagai universiti dan juga adik-adik mahasiswa silakan lebih di eksplor lagi Bapak Dr. Novik sudah memberikan motivasi kepada kita semua dari temuan-temuan yang selama ini dilakukan terima kasih Bapak untuk materinya yang luar biasa baiklah peserta webinar yang berbahagia dan kami hormati kita sampai pada materi yang ketiga materi ketiga ini tidak kalah menariknya Bapak Dr. Joko akan memberikan kejutan dengan mengungkapkan lebih dalam lagi the uniqueness of local food yaitu apa komposisi nutrisi dan keamanan pangan protein serangga baik sebelum Bapak Joko memulai presentasinya izin Bapak Joko saya akan menyampaikan dulu kurikulum VT Bapak Bapak Joko saat ini menjadi senior lecturer pada food technology program Universitas Ciputra Surabaya kita sama-sama ya Pak ya nanti banyak hal yang bisa diungkapkan oleh Bapak Joko pendidikan pendidikan beliau mendapatkan PhD-nya dan master degree juga dari Universiti Sukuba Jepang maaf berbagai award dan rekognisi yang sudah diperoleh oleh Bapak Joko luar biasa jadi beliau memang betul-betul senior lecturer yang punya pengalaman demikian juga dengan research project kalau Bapak Ibu lihat di sini semuanya bertaraf internasional baiklah Bapak Joko dipersilakan menyampaikan materinya waktunya 20 menit terima kasih terima kasih Ibu moderator Ibu Dr. Mas Diana mohon kepada Panitia untuk segera terima kasih untuk menyikat waktu tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu moderator jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi langsung saja saya akan menuju kepada topiknya pada pagi hari ini yaitu seperti yang sudah disampaikan kalau tadi Bapak Ibu dengan adik-adik mahasiswa sekalian itu sudah mendengarkan bagaimana penyampaian satu komoditi lokal yang berbasis makanan yang familiar sehari-hari dengan kita ada tepung komposit diproduksi dari bahan baku lokal kemudian juga probiotik yang berbasis menggunakan sumber daya lokal juga nah kali ini saya akan berbicara bukan makanan yang lumrah yang barangkali familiar dengan Bapak Ibu adik-adik sekalian yaitu makanan yang diproduksi dari serangga loh serangga kok dimakan ya nanti akan saya ceritakan sedikit ya Bapak Ibu adik-adik sekalian mengapa ini menjadi suatu topik untuk pangan masa depan karena kita sudah paham semuanya ya bahwa populasi dunia itu akan terus meningkat dan diperkirakan itu akan mencapai jumlah yang fantastis 9 miliar pada tahun 2050 nah untuk manusia-manusia lanjut manusia untuk manusia seperti saya ini mungkin tidak menemui 2000 atau mungkin masih menemui tapi mungkin sudah kakinya sudah tiga ditambah tongkat tapi adik-adik mahasiswa ya kaum milenial ini insyaallah itu akan menemui masalah pangan dunia ini sehingga FAO itu menyarankan menghancurkan untuk memproduksi pangan global hingga mencapai 60% dari keadaan saat ini bagaimana solusinya kalau kemudian pangan lokal ini tidak kita tingkatkan dan kita tidak bisa eksplorasi maka ini akan menyulitkan kita salah satu solusinya adalah entomofagi ento artinya serangga entomo itu serangga fagi itu artinya sorry fagi itu artinya makan entomo itu satu makhluk yang badannya terdiri dari kepingan-kepingan ya katakanlah serangga jadi entomo fagi itu artinya makan serangga kenapa makan serangga kok dimakan karena serangga merupakan suatu sumber makanan yang handal dapat dihandalkan dan berkelanjutkan ya boleh selanjutnya slide salah satunya adalah faktor nutrisi kemudian faktor lingkungan dan faktor budaya faktor nutrisi ini serangga merupakan suatu sumber nutrisi yang baik contohnya protein asam amino breakdown dari asam amino kemudian lemak vitamin zat besi dari faktor lingkungan ini bisa untuk memelihara dan memanen serangga untuk konsumsi sehingga memiliki dampak lingkungan yang sangat rendah tapi sudah saya ungkapkan sedikit makan serangga itu bukan hal yang aneh bukan hal yang baru dikenal sekarang karena sudah 80% negara di dunia itu sudah mengkonsumsi serangga yang berasal dari 1900 spesies serangga macam-macamnya banyak sekali itu sudah dari sejak dulu kala silahkan next gambar di sebelah kiri itu ada contoh beberapa serangga yang bergizi kemudian kemudian tadi sudah disebutkan juga dari serangga yang bergizi ini itu sumber-sumber nutrisi yang penting selain zat besi serat kemudian juga proteinnya proteinnya itu sendiri protein yang sangat mudah dicerna antara 77% sampai 98% artinya kecernaan tingkat kecernaannya sangat tinggi tidak usah khawatir kalau kita mengkonsumsi protein dari serangga kemudian keluar jadi protein lagi utuh tidak karena tingkat kecernaannya sangat tinggi yang dapat menggantikan nutrisi daging sepenuhnya dampak lingkungan kalau kita memiliki peternakan mini itu bagaimana peternakan mini peternakan yang hanya untuk mewadahi spesimennya itu hanya serangga selain dampak lingkungan yang rendah tidak menyebabkan greenhouse gases tidak menyebabkan gas rumah kaca dan juga emisi gas amonia yang rendah juga ada hal yang menguntungkan dengan memelihara serangga ini disini saya contohkan jangkrik itu dua kali lebih efisien dibandingkan ayam yang sehari-hari kita konsumsi empat kali lebih efisien dibandingkan dengan kambing dan dua belas kali lebih efisien dibandingkan dengan sapi atau hewan ternak besar lainnya kemudian tidak tidak memerlukan banyak air juga di sini untuk penjelasan yang lebih rinci bagaimana kalau nutrisi dari serangga itu dianggap lebih baik daripada produk-produk dari hewan yang lebih besar kita hitung dalam komposisi nutrisi per 100 gram jadi kalau daging satu kilo jangan dibandingkan dengan jangkrik yang berani gram harus seimbang 100 gram semuanya contohnya begitu nah Bapak Ibu adik-adik sekalian tepung jangkrik ini kalau kita lihat komposisi kalorinya dibandingkan dengan daging sapi bagian yang paling sedap paling lezat itu kan sirloin dari daging sapi dan telur dadar susu murni itu masih lebih tinggi proteinnya pun masih menang apalagi seratnya yang lain kosong 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 serat daripada serangga itu 19% kenapa kita perlu mengkonsumsi serat salah satu yang kita konsumsi sumber serat itu kan sayur dan buah-buah berita disampaikan oleh Pak Novi jadi serat itu memang kita perlukan untuk mencerna makanan-makanan yang sulit dicerna itu akan terbantu dengan konsumsi serat begitu juga mineralnya tetap masih lebih unggul serangga itu dari jangkrik ada lagi yang lebih tinggi lagi dari jangkrik tapi mungkin nanti kita bahas di lain waktu saja silahkan kegunaan lain dari serangga selain dikonsumsi juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber pakan ternak dan ini yang lucu juga makan serangga itu mengendalikan hama jadi kalau memang mau memanen serangga dari alam bebas berarti kita ikut membantu membantu mengurangi serangga hama yang misalnya belalang yang suka menyerang tanaman padi tapi ya jangan dikonsumsi langsung jangan konsumsi mentah itu harus diolah dulu kemudian dengan melihara serangga dengan peternak serangga ini itu juga akan mengurangi bahaya mikroba parasitan senyawa kimia jadi biasanya kan petani menyemprot hama menyemprot penyak itu kan menggunakan pesticida insecticida herbicida kalau serangganya kita pelihara kan serangganya ini tidak akan tercemar oleh bahan-bahan cemaran tersebut cemaran kimia cemaran mikrobiologis jadi memang dipelihara sumber makanannya juga jadi lebih baik ya jangan di dengan cara menangkap dari alam bebas karena juga ini akan membantu konservasi daripada spesies serangga tersebut next bapak ibu adik-adik sekalian tadi sudah disebutkan jadi entomofagi atau mengkonsumsi serangga ini bukan hal yang baru bukan hal yang aneh karena memang sudah menjadi budaya yang lama budaya manusia sejak belum memakan daging selain itu juga serangga memiliki makna spiritual dan simbolis misalnya serangga yang disuci dianggap suci kumbang suci di Mesir kemudian ada lebah di India atau kutubusuk di Meksiko juga tapi yang paling menarik justru datang dari Asia Tenggara di Thailand entomofagi itu telah tumbuh dan terdiversifikasi secara eksponensial peternakan serangga itu sudah menjadi industri yang bernilai jutaan dolar di Thailand ini beberapa contoh snack-snack yang dipajang di supermarket di minimarket di pasar di convenience store itu banyak sekali yang sudah diproses menggunakan bahan baku dari serangga selanjutnya nah ini contoh yang tidak usah jauh-jauh selain belalang rasa pedas di Meksiko belalang goreng di Thailand camilan ulat setera di Cina di Indonesia juga sudah lama sekali ini dikembangkannya makanan yang berasal dari ulat sagu disate dipanggang rempeyek laron di Jawa Timur kemudian juga botok sarang tawon di Jawa Timur ini ini sudah lama sekali nenek moyang kita sudah biasa mengkonsumsi serangga jadi tidak ada hal yang aneh dengan mengkonsumsi serangga ini cuma kita tidak familiar coba bayangkan kalau sekarang daging ayam telur itu dihilangkan dari pasar yang ada serangga saja apakah kita mau mati kelaparan oke sekarang serangga ini juga bukan hanya untuk sebagai sumber nutrisi sumber makanan yang bergizi tapi juga bisa digunakan untuk terapi sebagai sumber protein yang baik juga alami murah dan enak juga bisa untuk mencegah kematian anak-anak yang dulu diakibatkan oleh rendahnya kalori rendahnya protein sehingga ini menyebabkan kematian 5 juta anak setiap tahun bapak ibu adik-adik sekalian ini menjadi perhatian kita atau diproses menjadi makanan siap saji ready to eat insect food bisa diformulasi menjadi makanan-makanan siap saji yang fungsinya juga untuk sebagai makanan terapetik atau makanan terapi selanjutnya nah bapak ibu sekalian saya akan mencontohkan satu persatu ya tidak semualah karena keterbatasan waktu pertama makanan atau penganan yang berasal dari ulat kumbang dulu bukan dulu ya beberapa tahun yang lalu saya pernah ditantang oleh satu restoran yang menyediakan menu local food ya termasuk ternyata ini tapi tidak diapapakan langsung bisa di konsumsi dengan cara mentah rasanya memang seperti keju tapi ya keju yang betul-betul asli tidak ada tambahan seperti itulah kalau tidak tahan bisa muntah juga makanya disediakan air nah ulat kumbang dewasa ini sangat bergizi penuh dengan protein serta asam aminoesensial dalam bentuk ulatnya itu tidak ada sayapnya tidak ada tanduknya seperti ini dalam bentuk baby kumbang ini tubuhnya lunak tidak ada sayapnya dan mudah sekali dicerna mengandung kalsium protein dan fosfor kemudian biasanya kumbang ini bisa dengan cara digoreng dipakar atau dipanggang untuk mendapatkan cita rasa yang terbaik atau bisa juga dimasak dengan campuran kelapa dibuat kalau di pekalongan itu namanya buat nasi menggono begitu ya atau dibuat urap lah gitu ya selanjutnya selain selain tadi kumbang ya ulat kumbang juga kalau di Jawa Barat dikenal ada namanya tonggeret ada rekan-rekan saya dari Lipi yang tinggal Jawa Barat tapi Bu Marina juga dari Jawa Barat juga ya Bu ya itu sudah familiar ya dengan yang namanya tonggeret atau kalau bahasa Sundanya Turaes tapi di Jawa itu namanya Garengpung di UC ini juga sangat mengenal ya jenis serangga ini itu badannya lumak berair dan tidak berbahaya menurut seorang ahli biologi serangga ini itu rendah akan karbohidrat namun kaya akan protein jadi jenis serangga ini sangat langka namun banyak ditemukan di Amerika di Cina Jepang Thailand Indonesia dan Myanmar nah kita bersyukur ya selama musim kemarau ini kita sering mendengarkan suaranya yang ya antara merdu-merdu berisik begitu ya di pepohonan di ahigab itu salah sumber salah satu sumber protein yang sangat baik selain ulat kumbang kemudian tadi ya tonggeret atau karengkung atau apa namanya shikada bahasa inggrisnya juga makanan dari jenis belalang disebut dengan locus nah belalang ini dimanfaatkan oleh banyak orang secara konsisten ya sebagai sumber makanan dan mereka terutama di Afrika ini mereka menangkap belalang yang masih muda ya kalau dilihat ini belum ada apa sayapnya begitu ya sebelum menjadi lebih aktif dan loncatnya juga gak terlalu jauh jadi mudah ditangkap serangga ini dimasak dengan cara direbus sebelum dibersihkan kemudian diasinkan dibuat apa namanya acar mungkin ya kemudian kaki-kakinya juga bisa dimanfaatkan dengan cara digiling dan dicampurkan dengan selai kacang atau garam ya ditamburkan dengan garam next kemudian ada contoh lainnya lagi ya mungkin bagi ibu-ibu yang agak sedikit serem gitu ya lihat bentuknya ini ulat gak ada bulunya ini namanya ulat caterpillar saya kurang familiar dengan nama lokalnya ini ulat ini dijual segar di pasar kemudian digoreng sebelum dikonsumsi kalau di Meksiko ini menjadi suatu makanan yang lezat yang dipanen dari tempat peternakannya ditubuhkan pada daun-daun yang tebal ya namanya tanaman megui ulat caterpillar ini dikonsumsi manusia di berbagai belahan dunia bapak ibu sekalian oke selanjutnya nah ini barangkali yang bapak ibu adik-adik sekalian mulai tidak bersimpati dengan serangga barangkali ya jadi kalau saya pakai istilah kecoa sudah pasti ini jadi masalah untuk kaum wanita kaum hawa ya kita pakai istilah lipas sama saja orang dari apa namanya Malaysia Singapura yang menggunakan istilah tersebut juga ini pasti akan langsung merinding tapi jangan salah bapak ibu adik-adik sekalian kecoa ini umumnya dianggap meskipun dianggap sebagai serangga atau hewan pemakan kotoran namun ternyata itu adalah asumsi yang salah karena tidak semua kecoa itu makan kotoran manusia saja ada yang makan kotoran artinya seperti gelandangan yang sudah kehilangan akal ya mereka akan ngorek-ngorek dari tempat sampah kenapa karena tidak dipelihara maaf kalau orang yang tidak punya yang kehilangan akal gitu ya atau gelandangan ini kan tidak memiliki kemampuan untuk membeli makanan secara enggak pun demikian artinya lipas atau kecoa ini kalau dipiara dengan baik-baik diberikan kandang diberikan makanan dia kan enggak akan kemana-mana enggak akan lari ke WC enggak akan lari ke apa namanya tempat pembuangan saluran di dapur kecoa ini pun izin izin bapak waktunya sudah habis baik onggoh dituntaskan baiklah silahkan selanjutnya barangkali next slide nah ini ada beberapa lagi yang nanti perlu saya boleh akan saya share semuanya materinya ini tidak usah khawatir mungkin di slide yang terakhir ada penjelasan tentang bagaimana memodifikasi next slide jadi next slide onggoh terus slide-nya terlalu banyak bapak ibu sekalian nah disini itu sudah dimanfaatkan slide sebelumnya jadi untuk dibuat saus dibuat tepung dibuat pangan fermentasi pasta fermentasi dan itu kenapa diproses secara fermentasi itu ada rahasianya jadi bagaimana cara mengamankan protein serangga tersebut tidak menimbulkan alergen nanti akan kita bahas lagi di dalam diskusi barangkali atau kesempatan yang lain terima kasih ibu moderator mohon maaf saya tadi menggunakan waktunya terlalu banyak ada nomor handphone dan juga email yang bisa dikatakan terima kasih sekali lagi saya kembalikan waktu kepada ibu moderator untuk mengorganisasikannya monggo terima kasih Pak Joko sungguh luar biasa membuka wawasan kita semua bahwa serangga juga dapat menjadi sumber tangan masa depan kita semuanya barangkali terutama ibu-ibu betul-betul melihatnya itu terpesona dan terperangah waduh ternyata yang selama ini kita anggap dalam tanda petik makhluk yang mungkin kita merasa agak sedikit takut keri-keri menjijikan saya gak berani ngomong gitu Pak Joko ternyata mempunyai manfaat yang sangat luar biasa sungguh betul-betul Tuhan maha besar menciptakan begitu banyak sumber hayati yang ternyata bisa dimanfaatkan terima kasih sekali lagi Pak Joko untuk materinya yang luar biasa baiklah Bapak Ibu sekalian peserta seminar dan juga adik-adik mahasiswa di sini yang mengikuti tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya-jawab saya lihat sudah cukup banyak tadi peserta yang menuliskan pertanyaannya jadi mohon nanti bisa dibantu oleh Panitia untuk share pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Bapak Ibu peserta juga bisa memberikan pertanyaan siapa tahu belum sempat menuliskan kemudian tadi dari materinya Pak Joko ternyata muncul banyak pertanyaan Monggo bisa raise hand nanti bisa bertanya secara langsung selama sesi tanya-jawab ini mohon izin Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa bisa dibantu on cam ya on camera supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain bisa memandang wajahnya peserta webinar ini baiklah kita akan mulai sesi tanya-jawab ini kepada Panitia bisa dibantu pertanyaan yang sudah masuk atau ada dari peserta yang akan memberikan sambil menunggu sambil menunggu Panitia oh baik 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 sudah ada disini pertanyaan yang pertama dari Ibu Alma Adik Mahasiswa Alma dari Undip pertanyaannya adalah apakah di tepung loka-loka diberi bahan hidrokoloid dan bahan hidrokoloid yang dipakai apa beserta dan bahan hidrokoloid yang dipakai apa beserta alasannya pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Marina ya sepertinya apakah ada pertanyaan serupa yang untuk Ibu Marina atau baru satu kalau baru ini nah ini untuk Ibu Marina juga barangkali nanti bisa digabung ya Ibu dari Bapak Budi Santoso Universitas Tribu Anatungga Dewi Malang pertanyaannya adalah saya pernah membimbing mahasiswa yang melakukan penelitian tentang pembuatan kue martabat manis menggunakan proporsi antara tepung terigu dan tepung keladi yang telah dimodifikasi dengan cara fermentasi hasil penelitian martabat manis bisa dibuat dengan tepung keladi 100% tetapi masih ada aroma pengikut dari tepung keladi yang tidak disukai panelis bagaimana Ibu cara mengatasi hal ini monggo Ibu bisa dijawab ini Pak Budi Santoso dosennya ini ya yang bertanya monggo Ibu Marina bisa menanggapi dua pertanyaan tersebut dipersilakan oke baik Ibu moderator saya izin jawab pertanyaan yang pertama dulu ya yang dari Undip iya jadi di tepung lokal-lokal kita menggunakan hidrokoloid yaitu santan gam kenapa santan gam alasannya satu karena memang saya juga posisinya sebagai pelaku usaha jadi kita harus mendapatkan suplei bahan baku yang kontinu dan harganya masuk di HPP kita jadi santan gam ini mudah diperoleh dia juga sudah ada sertifikasi halalnya kemudian dia masuk kategorinya itu CPPB atau GRAS generally recognized as safe dari badan POM maupun dari apa itu yang badan keamanan pangan dunia itu lupa itu lah FDA 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 bener wah ini udah lama jadi mahasiswa ya kemudian jadi penggunaan itu kan tidak ada ini ya tidak ada batasnya jadi digunakan secukupnya hingga tujuannya tercapai jadi tingkat keamanannya sama seperti garam cuka baking powder kemudian ketika diaplikasikan ke berbagai olahan hasilnya ini cukup bagus ya pengalaman saya itu hanya mie dan roti saja yang perlu kombinasi santan gam dan glukomanan jadi kombinasi santan gam dan glukomanan ini dia terlalu seperti sahabat baik gitu ya kalau untuk mie dan roti kalau untuk produk lainnya sebenarnya santan gam itu udah oke dan saya penggunanya cuma sedikit sekali di bawah 2% ya penggunaan santan gam nya kecil kemudian pertanyaan yang kedua ditampilkan lagi boleh dari Pak Budi tadi ya dari Malang tentang membuat martabak dengan tepung keladi ya kalau gak salah ya keladi tepung keladi nah jadi tapi ini ada masalah ya masalahnya ada aroma asli dari tepung keladinya itu yang tidak disukai oleh panelis betul Pak jadi kenapa setelah 10 tahun akhirnya saya kepikiran gitu ya untuk mencoba membuat komposisi tepung yang tidak berbau warnanya putih netral gitu ya aromanya netral dan dibikin apa aja itu hasilnya bagus karena seperti itu memang ada beberapa jenis tepung yang aroma dan juga warnanya itu menjadi masalah untuk konsumen karena tertinggal di produk akhir contohnya kayak tepung talas tadi tepung keladi kemudian tepung sukun tepung ubi aduh itu aromanya masih dia banget gitu lah ya masih aroma manehna orang sundamah aroma dia nya gitu ya nah sehingga mungkin kalau saran dari saya yang pertama kita lihat jenis talas apa yang digunakan jenis talas apa yang digunakan apakah ada jenis talas yang alamanya tidak terlalu tajam yang saya tahu di Kalimantan itu Kalimantan Tengah di daerah Sukamara Kalimantan Tengah itu ya Sukamara itu ada namanya keladi yang bisa dimakan mentah ya namanya talas korup matah dia bisa dimakan mentah itu tidak ada getahnya warnanya cukup putih cukup baik kemudian aromanya juga tipis sehingga ketika saya coba praktek dengan ibu-ibu PKK di sana membuat tepung dan olahannya itu hasilnya cukup bagus tapi itu kan spesifik lokal ya nah kalau di Malang apa nih talas kira-kira yang jenisnya itu gak terlalu aromanya tajam kemudian bagaimana proses pembuatan tepungnya bagaimana proses pengeringan tepungnya itu ngefek juga cukup berpengaruh terhadap aroma dan warna si tepung bisa juga Bapak menggunakan fermentasi dengan starter tepung mokaf starter tepung mokaf kan macam-macam Pak yang beredar ada yang punyanya Balai Besar Apaska Panen kemudian ada juga yang punyanya Universitas Jember ada juga yang difermentasi manual dengan jerendam tiga hari nah yang bagus sih pakai starter fermentasi itu juga bisa mengurangi aroma dan memperbaiki karakteristik si tepung talas tadi nah kalau tadi itu aspek pembuatannya sekarang aspek produk akhirnya kalau memang masih masih tertinggal aromanya tetap gitu ya setelah melakukan tadi berbagai cara kita bisa menutupi aroma yang tidak diinginkan dengan flavor ya bisa penggunaan butter nih bikin martabaknya ya jangan pakai margarin karena kalau butter kan aromanya lebih enak lebih tajam kemudian kita bisa menambahkan vanilla extract vanilla extract yang asli jangan yang sintetik ya karena itu juga harum banget mungkin itu bisa menutupi atau kalau memang aromanya ada dan sebenarnya aromanya ini bukan aroma yang negatif loh meskipun Marnelis gak suka tapi memang aroma khas si tepung talasnya tadi nah ini strateginya sih kita juga bisa mengkampanyekan ini benar-benar menggunakan keladi asli gitu kan real food sehingga aromanya kalau masih ada di produk akhir itu wajar ya tidak seperti aroma bubuk taro powder itu yang warnanya ungu itu kan aromanya wangi wangi talas cuma enak gitu karena itu kan sintetis memang nah mungkin itu kalau saya menemukan produk yang seperti itu cara yang saya lakukan seperti itu atau kita bisa kombinasi tepung kelari dengan tepung mokaf misalnya tapi tergantung sih tujuan awalnya apa nih kita mau bikin martabak tepung talas ya kalau emang harus dari talas ya kita mau kombinasi dengan mokaf yang mungkin lebih netral aromanya itu juga agak sulit even tepung mokaf sendiri beda produsen beda kualitas ya jadi saya sudah mencoba berbagai macam produsen tepung mokaf itu hanya satu atau dua yang cocok dengan loka-loka yang butuh aroma yang netral kayak gitu kurang lebih seperti itu baik terima kasih Bu Marina semoga menjawab pertanyaan Pak Budi dengan Bu Alma ya nanti bisa lanjut berdiskusi berdiskusi di luar dari bisa ya Bu Bu Marina ya beliau-beliau yang masih punya unek-unek bisa berdiskusi lanjut dengan Bu Alma baiklah pertanyaan selanjutnya Panitia bisa dibantu barangkali ada pertanyaan untuk Pak saya lihat ada untuk Dr. Novik dan Pak Joko baik pertanyaan untuk tadi pertanyaan untuk Pak saya ya pertanyaan untuk Pak Novik betul Adelia Ube Malang pada probiotic powder yang dienkapsulasi bisa ditambahkan pada produk coklat apakah pengolahan ganda atau pengolahan probiotic powder dan pengolahan coklat tersebut masih tetap bisa mempertahankan probiotic tetap hidup maksud saya apakah enkapsulasinya masih bisa bertahan dalam pengolahan coklat karena seperti kita tahu pengolahan coklat melalui proses yang panjang ada lagi yang untuk Pak Novik barangkali Panitia ada pertanyaan yang serupa misalkan tidak ada bisa dijawab dulu oleh Pak Novik sambil menunggu pertanyaan yang lain monggo Bapak terima kasih pengolahan coklat tentunya ada satu proses panjang dari mulai ekstasi terus sampai menjadi coklat batang yang katakanlah bahan dasar untuk dicetak menjadi bentuk yang lainnya seperti itu nah proses kita mencampurkan probiotic itu di proses akhir biasanya kan coklat itu di katakanlah dicairkan terlebih dahulu dengan proses pemanasan pada suhu tertentu kemudian baru kita tambahkan probiotic yang sudah dienkapsulasi sebelum coklatnya membeku seperti itu nah mengapa dienkapsulasi karena itulah fungsinya enkapsulasi untuk melindungi bakteri probiotic dari pengaruh lingkungan yang di luar sehingga dia akan tetap hidup terlindungi dan enkapsulasi juga tentunya ada syarat dan proses tertentu yang bisa menjamin si probioticnya itu tetap hidup di dalam butiran enkapsulasi kemudian nanti disatukupkan dengan coklat dia akan tetap hidup seperti itu itu sudah kita siapkan prosesnya dan bahkan sudah dipaten artinya itu sudah bisa dilakukan jadi bukan proses yang paling rumit tapi hanya di proses di akhirnya saja kita mencampurkan probiotic dan kita enkapsulasi di coklat yang belum membeku di proses akhir selain enkapsulasi sebenarnya coklat juga bisa langsung di probiotik juga bisa langsung ditambahkan ke coklat pada suatu tertentu sebelum membeku langsung seperti itu sebenarnya juga coklat juga nanti akan membungkus probiotiknya seperti itu itu bisa langsung juga atau kadang-kadang disatukan juga dengan agar atau tepung yang lain sebelum disatukan dengan coklatnya jadi ini proses yang sederhana saja hingga menambahkan probiotiknya pada coklat sebelum dicetak itu Nuna bisa menjawab baik terima kasih ada pertanyaan yang cukup menarik ini dari Ibu Ambar Rukmini Universitas Widia Mataram apakah ada mekanisme tertentu yang dapat mengatur probiotik agar dapat berperan sebagai antivirus antibakteri anti jamur penurun kolesterol dan lain-lain mohon penjelasannya Bapak terima kasih tadi sudah kita coba uraikan di presentasi jadi secara umum kita fokusan probiotik yang dari buah yang punya aktivitas atau bahan aktif yang disebut dengan manus spesifik adesin itulah yang bisa mengontrol mencegah terjadinya infeksi secara umum itu di virus karena dia punya manosa di tangannya di spike-nya kemudian di bakteri juga ada di dinginnya dan bahkan faktor patogenitas ataupun di jamur di linding selnya artinya itu bisa langsung digunakan dengan spektrum yang cukup luas sebenarnya jadi tidak hanya virus bakteri jamur juga dapat semua seperti itu nah apakah bisa spesifik satu per satu kalau di mekanisme manus spesifik adesin itu tidak itu generalis spektrumnya cukup luas seperti itu kemudian kalau penurun kolesterol dan sebagainya itu mekanisme yang lain karena itu ada bahan aktif yang lain di probiotik yang bekerja untuk menghambat sintesis kolesterol atau mengikat kolesterol dan membuang yang nanti di sistem pembuangan kita itu belum atau tidak kita disusikan di sini seperti itu kemudian juga yang saya tambahkan ini berbeda dengan obat atau bahan lain yang bukan hidup sepatakanlah obat antibiotika atau antivirus itu kan bahan kimia bahan aktif diberikan hanya satu kali atau beberapa kali sesuai dengan dosisnya diberikan berkali-kali sesuai dengan dosis sampai selesai masa pengobatannya tetapi tetapi kalau untuk probiotik karena ini adalah makhluk hidup sekali kita berikan atau sekali kita mengonsumsi probiotik dan dia hidup di dalam tubuh kita dan sistem pencanaan kita dia akan terus-menerus memproduksi bahan aktif katakanlah tadi monospesifik adesin yang bekerja sebagai antivirus antibakteri dan anti jamur tanpa perlu penambahan lagi karena dia sudah ada di sana hidup di sana memproduksi sendiri di sana ini mungkin yang membedakan bagaimana probiotik bekerja dia memproduksi terus-menerus bahan aktifnya kalau obat dimasukkan dari luar dia tidak bisa memperbanyak dirinya itu mungkin Bapak mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih terima kasih Bapak izin panitia apakah masih bisa karena waktunya saya melihat waktu juga ini waktunya apakah masih bisa kita menayangkan satu atau dua pertanyaan mewakili pertanyaan Bapak Joko untuk Pak Joko ya baik baik untuk Pak Joko apakah ada penelitian ini dari Ibu Cinta IPB apakah ada penelitian lebih lanjut tentang alergan dalam pangan dari serangga sebab beberapa serangga ini menyebabkan alergi seperti biduran dan sebagainya kemudian pengenalan beberapa serangga yang tidak familiar seperti yang pernah kami coba kembangkan yaitu ulat hongkong pengenalan ke masyarakat tidak mudah karena stigma masyarakat tentang asal makanan tersebut kurang baik nah kira-kira apakah ada cara-cara yang bisa disarankan untuk mengenalkan makanan asal serangga ini monggo Pak Joko terima kasih Ibu Moderator waktunya kalau Mbak mungkin dari IPB ini mahasiswa mahasiswa Mbak Cinta namanya ya terima kasih Mbak Cinta mengenai pertanyaannya memang ini ya makanan yang mungkin menjadikan masalah apabila sumber makanannya itu bisa menimbulkan alergen atau punya alergi lainnya nah sekarang apakah hanya serangga saja yang bisa menyebabkan alergen tersebut yang bisa menyebabkan alergi ya saya rasa tidak ya ada seafood juga saya beberapa kali mengalami alergen mengalami alergi maaf karena ada sumber alergennya nah alergen itu apa itu adalah protein yang dianggap asing oleh tubuh kita sehingga tubuh kita memberikan reaksi terhadap alergen tersebut jadi tidak hanya serangga penyebab alergen itu banyak sekali bukan hanya dari jenis golongan apa animal source ya makanan yang bersumber dari hewan tapi juga dari tanaman pun ada itu termasuk gadung pun saya beberapa kali kena itu kena jebakan batman makan gadung gitu ya nah ada cara yang paling mudah paling simpel untuk membuat alergen tersebut tidak reaktif caranya adalah dengan teknologi fermentasi atau teknologi bioproses nah teknologi bioproses ini itu manfaatnya besar sekali selain bisa untuk mendegradasi protein penyebab alergen juga bisa bermanfaat untuk mendetoksifikasi menetralisir toksin yang barangkali bisa tiba tapi yang paling penting lagi sumber dari insect food ini atau makanan berbasis serangga ini tentu saja adalah serangga yang bisa kita pelihara dengan baik yang bisa diternakan menggunakan bahan-bahan makanan yang juga itu bisa disediakan jadi tidak sembarangan mengkonsumsi makan dari luar dari luar kandangnya gitu ya dari luar kawasan peternakan mini tersebut itu salah satu yang perlu kita perhatikannya selain beberapa tadi yang sudah saya sebutkan termasuk ulat Hongkong ulat apa dari Afrika ulat dari mungkin dari Timur Tengah dan sebagainya sama saja prinsipnya itu dari sumber protein hanya wujudnya barangkali bisa kita modifikasi salah satu contoh tadi di dalam tabel-tabel terakhir itu nanti Bapak Ibu adik-adik sekalian bisa mengkopi atau bisa memohon kepada Panitia untuk dibagi materinya nah itu caranya adalah dengan membuat tepung komposit mungkin bisa dikombinasi dengan tepung kompositnya Bu Marina dicampurkan disitu untuk meningkatkan proteinnya pakai protein serangga nah hasilnya juga tidak mengecewakan beberapa sudah dicobakan menjadi tepung roti tepung kue atau bahkan kalau di Afrika itu sudah dibuat seperti produksinya Pak Novik dibuat dalam satu minuman probiotik yaitu yogurt nah itu sudah ditambahkan disana protein dari serangga barangkali itu sebagai jawabannya mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa lebih banyak lagi berdiskusi terima kasih Ibu Moderator baik terima kasih Pak Joko untuk penjelasannya kami dari Panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada semua peserta yang telah memberikan pertanyaan baik itu melalui kolom chat ataupun rice hand tetapi belum terlayani karena kita dibatasi oleh waktu sesuai rundown acara yang sudah kami berikan jadi kami tetap mengikuti waktu jadi mohon maaf sekali lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu akan kami rekap kami kumpulkan dan kami akan lanjutkan kepada pemateri setelah itu nanti akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu sekalian sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya baiklah Bapak Ibu kita sudah mendengarkan sekian banyak informasi yang sangat menarik dan baru tentunya untuk kita semua dan bisa dikembangkan lagi jadi saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini jadi kita ketahui Indonesia kaya akan makanan lokal sumber karbohidrat buah-buahan tropis dan serangga yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi pangan masa depan pangan lokal sumber karbohidrat dapat diolah menjadi gluten-free tepung yang mempunyai nilai tambah dan dapat digunakan sebagai bahan baku produk olahan yang sehat jadi bisa untuk diet buah-buahan tropis yang berlimpah di Indonesia juga selain sebagai sumber prebiotik dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber probiotik yang berperan penting dalam penjegahan penyakit infeksi dan penyakit degeneratif pembuktiannya sudah disampaikan oleh dokter Novik dan yang terakhir adalah serangga dapat menjadi pangan masa depan karena mengandung komposisi nutrisi lengkap dapat memenuhi kebutuhan protein serat mineral-mineral penting dalam diet kita selain itu dapat juga menjadi pangan untuk terapi itulah kesimpulan yang bisa saya ambil dari pemateri tadi dari materi yang dipaparkan oleh para narasumber sebelum menutup sesi diskusi ini kami dari panitia memohon dengan hormat para narasumber dapat memberikan closing statement untuk kita semua kami persilakan monggo bisa dari Ibu Marina dilanjutkan dengan Bapak Novik dan Bapak Joko dipersilakan baik terima kasih Ibu Moderator mungkin sedikit menyemangati para peserta yang hadir pagi ini bahwa memang kreasi dan inovasi itu tidak pernah mudah tapi memang kita akan mendapatkan hasil di akhirnya nanti kalau kita tidak menyerah jadi banyak-banyaklah mencari sumber referensi sumber referensi baik dari luar maupun dalam untuk memperkaya apa sih yang menjadi fokus kita apa yang menjadi mimpi dan impian harapan cita-cita kita seperti apa dan terus maju ke arah sana sambil tetap kita berinovasi tadi terima kasih terima kasih pada prinsipnya untuk buah itu yang saya tekankan di sini adalah probiotiknya jadi sebenarnya ke probiotik buah itu banyak sekitar kita juga tidak perlu lagi kita bergantung dari luar mestinya kita mulai langsung bergerak untuk belajar memproduksi dalam skala sesuai kemampuan kita katakanlah mulai dari rumah katakan mulai dari lingkungan kita atau ke industri sekalian seperti itu karena ini belum ada karena tidak perlu mencari keluar di dalam tidak ada tidak jauh-jauh di tempatnya juga ada tapi tetap semangat karena probiotik ini probiotik buah saya belum banyak ditangani benar-benar manfaatkan terima kasih lanjut ya Bapak Joko baik terima kasih Ibu Moderator dan terutama Bapak Ibu adik-adik sekalian yang sudah hadir ada teman lama saya dari Universitas Kuba Pak Muji yang sekarang ada di Jogja Pak Muji semudah-mudahan sehat dan tetap semangat jangan lupa mulai mengkonsumsi serangga ya Pak begini jadi Tuhan itu sudah menciptakan semua makhluk beserta isi dunia ini dengan segala isinya itu ada tujuannya ada maksudnya bukan sekedar hanya sekedar serangga begitu pasti ada tujuannya kalau memang itu menjadi sumber salah satu sumber makanan kita maka kita pun perlu bersyukur ya bahwa alam raya ini yang diceritakan oleh Tuhan itu juga menyediakan sumber makanan yang kaya tidak perlu harus yang nampak sebesar kambing atau sapi atau bentuk apa namanya sumber makanan hewan lainnya kita eksplorasi serangga juga bahkan yang tidak nampak di mata seperti mikroorganisme pun itu ada nilai-nilai nutrisi atau nilai-nilai manfaatnya yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan jadi jelas apa yang diciptakan di alam raya oleh Tuhan yang mengisi alam raya ini itu menjadi sumber yang menjadi keberkahan bagi kita semua jadi monggo silakan semua dieksplorasi semua diungkapkan seluruh manfaatnya insyaallah begitu Bapak Ibu dan adik-adik sekalian saya kembalikan waktu kepada moderator terima kasih terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan closing statementnya sekali lagi kami dari Panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk materi yang sangat menarik yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa peserta webinar ini terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini akhir kata saya selaku moderator undur diri semoga kita dapat bertemu kembali pada seminar-seminar berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semua salam sehat semuanya saya serahkan kembali acara ini kepada MC terima kasih terima kasih Budi yang sudah menjadi moderator untuk acara hari ini sehingga acara webinar yang hari ini dan sesi tanya-jawab dapat berjalan dengan baik dan lagi mohon maaf jika tidak semua pertanyaan dapat kami jawab karena keterbatasan waktu selanjutnya kami akan melakukan penyerahan secara virtual kepada seluruh pembicara yang sudah berpartisipasi pada webinar siang hari ini yang pertama yaitu kepada Ibu Marina Nur Prativi terima kasih banyak kepada Ibu Marina yang sudah bersedia membagikan ilmunya terkait dengan produk yang sangat menarik tadi gluten free semoga banyak yang mulai beralih ke pangan lokal dan gluten free begitu ya Ibu selanjutnya kepada Dr. Novik Nur Hidayat yang sudah memberikan banyak ilmu juga kepada kita semua siang hari ini dengan probiotik buah yang mungkin kurang dilirik begitu ya Pak semoga ke depannya semakin banyak yang eksplorasi terima kasih Dr. Novik terima kasih selanjutnya kepada Pak Joko Silistio terima kasih banyak atas sharing ilmunya terutama terkait serangga yang mungkin masih dipandang sebelah mata begitu ya Pak semoga ke depannya makin banyak yang tertarik makan serangga terima kasih panit dengan ini berakhir pula acara webinar kita dengan topik The Secret Behind The Uniqueness of Local Food semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua saya selaku MC izinkan memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam bertutur kata maupun dalam perilaku kami dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dan teman-teman sekalian dapat dalam keadaan sehat selalu sehingga kita dapat bertemu kembali di acara-acara berikutnya dan berbagi ilmu lagi di kesempatan berikutnya untuk sertifikat peserta akan dibagikan melalui email dalam waktu perang lebih satu minggu diserta dengan materi dari pembicara hari ini yang dari saya terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dari pagi hingga siang hari ini terima kasih banyak selalu lagi dan tidak lupa salam khas dari Yusi izinkan saya mengucapkan salam entrepreneur terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian terima kasih atas partisipasinya terima kasih Budian terima kasih semuanya terima kasih Dr. Nolfi Pak Joko dan Bu Harina terima kasih terima kasih Bapak Ibu para narasumber terima kasih terima kasih terima kasih